Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan Aula Dialog AMTV Dan bersama saya Ika Hairani Hari ini kita akan bertalk show dengan Ustadz Hosin Mustafid Dan juga Ibu Desi dari PT Raksa Ajar Indonesia Yang jelas apa itu PT Raksa Ajar Indonesia Buku yang saya pegang ini Mana wah? Luar biasa buku ini saya baru baca tadi berapa lembar gitu Udah kayaknya cinta banget karena pembahasannya luar biasa Dan isinya bagaimana? Mari kita tanya-tanya sama beliau Yang jelas sebagai seorang muslim sudah selayaknya memahami Islam Secara kafah dan kompresif tanpa mengenal ruang dan waktu Sesuai dengan dinamika masyarakat modern dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Apalagi di tengah pandemi Masyarakat dan umat Islam memerlukan adanya sebuah kitab Agar dapat memenuhi kebutuhannya dalam menjempurnakan agama Kini hadir maha karya seorang ulama Nusantara yang mendunia Imam Nawawi Al-Bantani Yang disusun secara sistematis aktual dan dinamis Yang sangat cocok untuk masyarakat muslim di Indonesia Dan berikut menjelasan tentang Manawa selama satu jam ke depan Dengan Ustaz Khosrid Mustafid dan juga Ibu Desi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ibu Desi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Duh era pandemi ini ya Ustaz Ya luar biasa Mbak Ika ya Yeh saya Ika Ustaz InsyaAllah Untuk sesi pertama mari kita bertanya pada Ustaz Ustaz tadi saya sudah baca beberapa nih Berapa lembar tapi sudah saya sudah buat satu cinta aja Sebenarnya siapakah Syekh Nawawi Al-Bantani Ustaz Monggo silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulur-dulur IMTV Yang dimuliakan Allah SWT Disini kami bertiga ya Ini santri Santri ini singkatan Persahabatan tiga orang Oh baru ini Santri Kita bincang-bincang santai tentang Apa itu Hazanah keilmuan ya Jadi kita bersama-sama disini Dengan Mbak Ika Sungguh sangat luar biasa Mbak Desi yang selalu menawan hati Demi kita semuanya Untuk bekal kita dunia sampai akhirat nanti Dan disini Dulur-dulur MTV Yang dimuliakan Allah SWT Langsung saja ya Karena keterbatasan waktu ini Jadi Banyak ini nanti yang akan kita bahas Tentang Manawa Manawa sendiri ini dari bahasa Arab Dulur-dulur ya Pemirsa Jadi Manawa Segala sesuatu tergantung niatnya Artinya Berangkat dari kita Berkumpul disini Berdialog disini Semata-mata Niat kita Lillah Minallah Ilallah Karena Allah Karena kita dari Allah Akan kembali kepada Allah Apa saja yang akan kita persiapkan Untuk kita Berbekal diri Menuju kehadiran Allah Dan disini Pemirsa Rahimahkumullah Ada satu Maha karya yang luar biasa Saya katakan Maha karya karena Seorang ulama Barangkali satu-satunya Yang ada di Nusantara Yang ada di Indonesia Yang pada akhirnya Kemudian mendunia Dan bahkan Diakui di Arab Saudi Di Haramain Karena beliau juga Pernah menjadi Imam Haramain Di Masjid Nabawi Di Masjidil Haram Dan bahkan beliau juga Pernah di Syria Di Syam Di tempat-tempat Di negara-negara lain Di Timur Tengah Ini yang sungguh Sangat luar biasa Dan Selama ini Pemirsa Beliau sebagai seorang Ulama besar Yang lahir di Indonesia Ini Patut kita perhitungkan Jadi beliau adalah Seorang yang Yang disebut Sheikh ini Sudah luar biasa Sheikh Muhammad Al-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Jawi Jadi dari Jawa Khususnya dari Provinsi Banten Dari Provinsi Banten Ini Pak Mirsa Rahimah Beliau keturunan Rasulullah yang ke-36 Ini kalau diurutkan itu Panjang sekali Jadi intinya seperti itu Yang ke-36 Dan beliau ini Seorang ulama yang Yang dari umur 5 tahun saja Beliau sudah Sudah mempelajari Ilmu-ilmu agama Ilmu bahasa Arab itu sudah bisa Bayangkan Umur 5 tahun Anak TK Dulu saya 5 tahun sudah bisa Bahasa Arab Alibata Arab pati gena Alibata itu sudah lumayan Nah ini bisa bahasa Arab Bersama dengan Ayah Handanya Waktu itu Bersama dengan Saudara-saudaranya Sehingga beliau ini Pada umur berikutnya Belum sampai 15 tahun Kemudian beliau sudah Berangkat Haji Haji di kota Suci Maghah Pada umur 15 tahun itu Dan pada akhirnya Beliau tertarik Untuk menetap di sana Tertarik menetap di sana Mengemban amanah Untuk menambah Wawasan keislamahnya itu Berguru dengan para Sheikh Para ulama-ulama Yang ada di Mekah Mampun Madinah Bahkan di tempat-tempat yang lain Jadi beliau ini Benar-benar seorang ulama Yang menginspirasi kita Untuk haus terhadap Ilmu agama Ilmu agama Ala alu sunnah wal jamaah Yang benar-benar Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Tapi dalam Pelaksanaannya Benar-benar Pasamuh Toleransi Kemudian Bisa Ngomong Bisa asah Bisa asih Bisa asuh Itu seperti itu Nah Beliau ini Pemirsa Rahimah Kemullah Dengan kemasyurannya ini Maka Beliau sampai dipanggil Dengan Sayyid Ulama Al-Hijjaz Karena gurunya Tanah Hijjaz Di Mekah Medina Kemudian beliau juga Disebut dengan Muhakikin Muhakikin itu Ulama yang ahli hakikat Ulama yang Di sisi lain juga Muhakikin itu Dalam arti Ketika Mengkaji Mentelaah Sebuah Sebuah buku Sebuah kitab Itu Benar-benar Mendetail Sampai seakar-akarnya Sedetail-detailnya Sehingga umat ini Bisa tercerahkan Tidak separuh-separuh Saat ini yang dikhawatirkan Itu kan Di tengah-tengah umat ini Banyak orang yang baru hafal Hadis separuh saja Sudah kesana kemari Mengkafirkan sana sini Ya kan Iya Ini nanti akan terjawab Di Di Manawa ini Jadi Makanya Dari Dari kalimat Tidak tahu Ini dari produknya Ini luar biasa Ini ya Dari apa itu Produksi apa tadi itu ya Itu luar biasa Namanya Manawa Walaupun singkatannya kan Majmu'ah Nawawi Al-Bantani Itu singkatan Kumpulan kitab-kitab Karya besar Dari Imam Al-Nawawi Tapi dari Dari makna Manawa itu Sendiri menggambarkan Bahwa Kita ini dalam Mengkaji ilmu agama Tata niat kita Tata Akhlak dan etika kita Sehingga kita Tidak mudah Untuk Menjelekan orang lain Ya Jadi Kita meyakini Satu ajaran kita Yang benar Tapi juga Tidak kemudian Menyalahkan orang lain Dan seluruh Apa yang menjadi Telaahnya Dari Syekh Imam Al-Nawawi Ini Pemirsa Tulur-tulur semuanya Itu Tidak pernah Yang namanya Menyakiti orang lain Bahkan Kalau saya Mengkaji Dari jilid Satu sampai ke jilid Tujuh Walaupun tidak Semuanya ya Karena waktu Dipondokkan Berubah kita pun Yang kecil-kecil Arap kundul ya Tata ya Arap kundul Bahasa Arap Jadi Untuk Telaahnya Berbeda Dengan yang Diterjemahkan disini Lebih mudah ini Lebih mudah ini Dan lebih detail ini Kemudian ada Satu semacam Isenya gitu ya Ada isenya bahwa Kitab ini Arahnya kesini Arahnya kesini Dan setelah saya Saya kaji Baik Terkait dengan Ilmu fikir Ilmu akidah Ilmu akhlak Ilmu tasawuf Pada akhirnya Pada akhirnya Mengacu kepada Bagaimana kita Beragama itu Bermuara kepada Akhlakul karimah Bagaimana beragama Bermuara pada Akhlakul karimah Itu lagi butuh Setelah sekalian Itu berisi ya Aduh luar biasa Dan itu yang disebut dengan Islam kafah Yang pada akhirnya Kepada Rahmatan Alamin Kan banyak orang yang Islamnya sempurna Islamnya sempurna Tapi Menyalahkan orang lain Itu ada lah Islamnya sempurna Tapi Akhlaknya Ini Disini dibahas pada Akhirnya Bagaimana seorang muslim Itu Ketika shalat Tidak sekedar Syariahnya saja Tidak sekedar Retorika Formal saja Tapi juga disitu Ada Hal-hal yang tersirat Hakikat yang tersirat Dari ibadah-ibadah Itu mulai dari Toharoh Misalnya begini Ada satu Disitu ada kitab Nanti akan kita Terangkan di session Berikutnya ya Jadi Disitu misalnya Bahas masalah Toharoh Itu tidak hanya Membahas masalah Bagaimana cara bersuci Bagaimana cara mandi Bagaimana cara perwudu Tapi hakikat Kenapa kita disuruh bersuci Oh ya Jadi dikupas Lebih dalam Dan itulah Hebatnya Imam Syahnawawi ini Sehingga beliau ini Termasuk Seorang murid Dari guru-gurunya Saja mengagumi beliau Apalagi Murid-muridnya Dari Dari situlah Maka beliau ini Apa ya Dinobatkan Menjadi guru besar Di Timur Tengah Terutama di Makkah Al-Madinah Nah kan Ironis Kalau kemudian Kita orang Indonesia Tidak tahu apa-apa Tidak kenal Ini malu saya Ini topok anak bangsa Orang Indonesia asli Orang Indonesia asli Orang Banten Bayangkan Yang ngakui Sana Jadi makanya Dengan buku seluar biasa Ini Masya Allah Itu kalau Saya otak-atikan Dengan bahasa saya Kenapa ya Imam An-Alawi kok dari Banten Ternyata kita ini Dari karya-karya beliau Kita ini banyak kesalahan-kesalahan Maka Banten Tau batlah nyuhun Tau batlah nyuhun ngabunten Iya Maka terima kasih loh Ini ada Mbak Desi Mengispirakan Mewadai kita Mbak Ika Untuk membedah kembali Ternyata kita punya orang luar biasa Di Indonesia Yang diakui Timur Tengah Timur Tengah Bahkan beliau ini ya Murid-muridnya saja Santri-santri beliau Kita jarang Jarang mengenalkan Bahwa ternyata Hadratul Sheikh Hashim Ash'ari Masya Allah Sang pendiri NO Kemudian Kehiji Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah Masya Allah Kemudian Mbah Holil Bangkalan Seorang awliya Seperti itu Itu murid beliau Dan ternyata Murid beliau saja Menjadi orang besar Yang diakui dunia Ini merinding loh Merinding loh Subhanallah Kok bisa ya Seorang ulama sebesar ini Banyak dilupakan oleh kita Jadi dengan kehadiran Manaul ini Insya Allah Mengugah semangat kita Mengugah semangat kita Dan nanti kita akan Kupas lebih Sekarang pertanyaan Om Ibu Desi Selalu satu Itu makin menarik ini Bagaimana sebenarnya Cara memiliki buku ini Ya pada promonya ini Yang ditunggu promo ya Makhluk Itu biasa Kalau promo itu selalu dinanti Betul Dulur Saya juga merasa Berbahagia hari ini Bisa kesini Karena apa Kalau dulu Saya hanya mengenal Kitab kuningnya Ada tulisan Pego Pego kecil-kecil Dan kalau saya melihat itu Dulu di pondok nangis Karena Satu lembar itu bisa berhari-hari Untuk mengartikannya Bahkan memahaminya Jadi kita harus kerja Dua kali lipat Lodinya gak lambat gitu kali ya Ya harus mengartikan dulu Harus memahami Begitu Tapi saat ini Kita hadir Di buku Manawa Sebelum kita bicara Cara memiliki ya Saya ingin sampaikan kepada Anda Bagaimana profil fisiknya Terlebih dahulu Karena Buku ini Buku Manawa Ini Buku Manawa Kita beri nama Tadi sudah disampaikan Kumpulan karya terbaik Dari Seh Nawawi Al-Bantani Jadi ini adalah Tujuh jilid Diadilkan dalam Tujuh jilid Dan tadi Ini memang Diterbitkan oleh Yayasan Raksa Anjar Indonesia Yang ada di Banten Tetapi kami Dari Hijrah Corporation Yang menjadi distributor Distributor disini Distributornya melalui Hijrah Corporation Jadi Kebetulan Ini juga sudah Diresmikan Dan mendapatkan Ijin resmi Dari Kemenang Kementerian Agama Dan juga sudah Diterjemahkan Oleh Bapak Doktor Honorer Kausal Ubaidila Anwar Beliau ini Alumni Pondok Pesantren Modern Gontor Jadi beliau Sangat Makanya tadi Dibilang Kenapa bahasanya Sangat enak Dan mudah dipahami Bahasanya ringan Ringan sekali Karena beliau Yang berjasa Dalam hal ini Selain tim yang lain Jadi ada beberapa tim Untuk yang menjelaskan Tapi beliau adalah Pimpinannya Dan yang kedua Buku ini Dihadirkan secara eksklusif Hard cover Anda bisa lihat Seperti ini Ada boxnya Dihadirkan Dalam 7 cilid Betul Nah kertas yang dipakai Ini kita pakai kertas yang tebal Ini kok beda Saya mau nanya tadi Lalu saya buka Masya Allah Ini beda Ya kertasnya tebal 120 gram Ini ukurannya juga besar 100 Ini ukurannya 21 x 28 cm Dan ini Insya Allah ya Insya Allah Dengan pemakaian yang baik dan benar Ini bisa menjadi warisan Untuk anak cucu Karena insya Allah Ini bertahan Sangat Lama sekali Dan total Keseluruhan halaman Dari 7 jilid buku Manawa ini 1600 halaman Dan tampilannya Air looknya bagus banget Cantik sekali Dari warna Didegradasi Warna hijau cantiknya Tulisannya juga Jadi saya baru baca Berapa Pist aja udah Yang kayak ini Ringan sekali Pembahasannya Perusannya juga besar Dan insya Allah Dan insya Allah Kalau pakai kacamata Aman lah Aman lah Gak pakai dia begitu Dan cara memilikinya juga cukup mudah Karena ini pertama kali Perdana Maka ada promo yang luar biasa Ini dia Cara memilikinya cukup mudah Nanti Anda cukup manfaatkan HP Bisa langsung Telepon Saja Atau miss call Jadi Cara Harganya Harganya dulu Kalau dari perusahaan Harganya normalnya adalah Rp2.950.000 Ini harganya normalnya Untuk 7 buku Tetapi Karena ini promo Karena ini promo Nanti ada diskon yang sangat spesial Mending telepon dulu nih Spesial Jadi Kalau untuk angsuran ini Jadi bisa ada Angsuran Ataupun secara tunai Nah Kalau angsuran Anda cukup melakukan Pembayarnya selama Paling lama Itu 4 kali 4 kali Dalam satu Misalkan bulan pertama Ada uang muka Sebesar Ini akarnya dulu 1 juta Nanti bulan kedua Baru Rp650.000 3 kali Ini untuk Khusus untuk pulau Jawa Yang angsuran Karena kalau luar pulau Agak susah menjangkau Kurirnya Ya Begitu Ongkirnya beda juga Betul Nah Kalau yang untuk Tunai Pembelian secara tunai Ada diskon Rp500.000 Sehingga harganya Tinggal Rp2.450.000 Saja Dan ini Gratis Ongkos kirim Untuk pulau Jawa Worth it Untuk hadiah Atau gift Sekarang ini Mau lebaran loh ini Daripada bikin pasel Promo ini Berlaku hanya untuk 100 set Yang kami persiapkan Jadi Nanti Nanti jika Anda Menjadi 101 Pembeli Pembeli 101 Harganya normal Aduh Cepat loh Saudara Ini mau lebaran nih Itu tuh Cara memiliknya cukup mudah Bisa kirim SMS Atau WA saja Nanti ditulis disini ya Di bawah Bisa lihat disitu Di Nomor teleponnya Di 0812 16 70 50 30 Kalau 1-1 08 1-2 1-6 7-0 5-0 3-0 Ada di bawah sini Yang jelas Betul Formatnya adalah Ketik nama Alamat lengkap Lalu Cara pembayaran Tunai Atau angsuran Begitu Gampang Dan bisa untuk gift Ini mau lebaran ini Gitu yang cantik banget Buat saudara Atau handai tolan Bahkan klien Iya Bu Dezi Ini udah Daripada makanan Ini lagi Bagus banget Sampai anak cucu Ini Dan kayaknya Kertasnya juga Lama ya Misalnya Dengan Perawatan Terkena air Itu gak Tembus Iya Waterproof Begitu Ini dijilid Dengan Sangat kuat Sehingga Seperti ini Saya bisa Oh my god Saya gak berani Loh Bu Dezi Berani Biasanya Kalau buku Biasanya Mereteli Bahasa Jowen Ngotong Kalau itu Copot semua Artinya Oke Jadi Manfaatkan segera Promo ini Karena ini terbatas Hanya 100 orang 100 pemesan Pertama saja Jadi 100 pemesan saja Tadi sebelum iklan Kita bicara Tentang promo Ayo Segera Sebelum Mau lebaran Jangan sampai Jadi yang 101 Harganya langsung Normal Potongan 500 ribu Ya Bu Dezi Untuk 2.950.000 Lumayan Loh Tuh Aduh Gak sedikit Itu banyak Dan juga bisa Diangsur Luar biasa Kalau memang Rasa Ini buku luar biasa Langsung aja Bisa ngangsur Kita Sudah belajar Kita perlindungan Sekarang sudah Dijadikan putih Sudah diterjemahkan Dengan sangat enak Jangan-jangan Kita lebih pintar Karena lebih gampang Bahasanya Bahasa kita Terus tadi Bahasanya juga Saya baca Ringan sekali Untuk seorang awam Jadi gak terlalu Yang bagaimana Penjelasannya Ringan kok Tadi sebelum Iklan juga Ustadz bilang Tentang Apa arti Manawa Segala sesuatu Tergantung Niat Ini Kalau niatnya Lurus Ya lurus Ustadz Yang jelas Yang bisa dijelaskan Tentang Manawa Apalagi Ustadz Makasih Jadi tulur-tulur IMTV ya Sebagai seorang muslim Terutama Muslim kita Yang menginginkan Rahmatanil alamin Ya mbak ya Itu tentu Sudah sangat selayaknya Memiliki Niat yang tulus Dengan cara Mengkaji Kitab-kitab Majmu'ah Dari Imam Manawawi ini Sehingga disebut Manawa itu tadi Nah disini Ada Tujuh jilid ini Asumsi kita Jangan kemudian Satu kitab Dari tujuh jilid itu Tidak Tapi disini Tujuh jilid dalam arti Jilid satu Ini kitab apa Kitab apa Satu contoh misalnya Jilid satu ini Kitab beliau tersendiri Jadi kitab ada namanya Tangki Hulkaul Tangki Hulkaul ini Kitab beliau Yang tadi disebutkan Mbak Desi Dulu kitabnya gundul Sekarang kan harus Gandul-gandul Banyak maknanya Itu pun masih rumit loh Jadi ada loh Ada penerbit kitab itu Yang dari Arab itu Diartikan makna gandul Sudah dicetak Cuman itu pun Sangat sulit memahaminya Sangat rumit Mempelajarinya Sedangkan ini Sudah syarahnya Dijelaskan Kemudian dengan bahasa Yang elegan Tapi ringan Jadi praktis Ekonomis Terus membuat hati isis Langsung bisa Diaplikasikan Betul Jadi aplikatif sekali Saya orang awam Jadi karena agama saya Cetek banget Saya baru baca Berapa lembar Sudah paham Betul Dan ketika baca Baca Karena tulisannya Juga enak Dilihat Kertasnya juga Ilooknya juga Keren Sehingga Setiap membaca Itu akan tertarik Keberikutnya Memanjakan mata Memanjakan mata Dan keinginan Untuk membaca Itu selalu ada Kita kan kadang-kadang Bosen ya Membaca buku apa Itu baru berapa Berapa lembar Sudah bosen Apakah sekarang ini Terkalahkan dengan Media-media yang lain Nah disini Tulis-tulis MTV Kita Satu contoh Kita mempelajari Jilis satu Tangki holu-holu ini Panduan dalam Mengevaluasi diri Meraih keutamaan hidup Di dalamnya ini Sebetulnya Itu membahas tentang Ibadah-ibadah yang wajib Maupun sunnah Jadi Hubungannya dengan Ilmu fikir sebetulnya Bagaimana Tahara yang baik Kemudian Ada pada Tidak budu Doa-doa budu Dan sebagainya Tapi disitu Tadi yang saya sampaikan Ada makna Hakikat secara tersirat Yang syarat makna Yang kemudian Kita aplikasikan Dalam kehidupan itu Jadi orang bersuci itu Bukan sekedar ritual Formal Sar'i saja Tidak Jadi ada tinjuan Bagaimana secara kita bersuci itu Mensucikan diri kita Lebih yakin gitu Lebih yakin Dalam Kita mengimani Allah Kemudian bagaimana kita Bersikap Menjaga hati kita Kepada orang lain Itu sampai segitunya Sehingga beliau ini Dalam kitab Tangki Hulqaul ini Disitu ada Bab keutamaan Serta apa itu Sebagai seorang muslim Amalan-amalan utama Dan adab-adab Itu diterangkan disitu Keutamaan ilmu dan ulama Iya Jadi ada Bagaimana Ilmu dan ulama Beliau ini Apa ya Merangkum Ada hadis-hadis Rasulullah Ada firman-firman Allah Ada Makolah-makolah Dari Para masyayif sebelumnya Itu dirangkum oleh beliau Dikaji beliau Dan Kemudian sekarang ini Dibahas secara Detail Elegan Mudah difahami Dalam kitab Majumu'ah ini Dalam manawa ini Begitu juga Misalnya jilid 2 Disitu ada Sulamul Munajat Dulu ada namanya Sulamunajat Sulam Taufik Sulam Safinah Itu ketika saya Masih kecil Jadi saya MI kelas 45 Itu sama abah saya Tapi semuanya Ikut saja Jadi saya mengenal Sulamunajat itu Sejak saya MI Sejak saya SD Berapa tahun yang lalu Kalau boleh tahu nih Tahun 80 Berapa ya 85 86 Saya masih segini Mungkin belum ada 83 Saya Masih kecil Ya kira-kira segitu Jadi Masya Allah Dan disitu Saya enggak bayangkan Kalau ternyata Sekarang ini Di era globalisasi ini Muncul produk seperti ini Dimudahkan Dimudahkan oleh Allah Dan ini Ini kodarullah Tidak semudah Ada produk yang seperti ini Dengan pemahaman Kalau millennial Digital Apalah namanya itu Terus dibuat kemasan Yang secantik ini Dan Orang-orang bisa nerima Itu loh Budisi luar biasa Temunya Bu Disini Sulamunajat itu kan Kunci keselamatan Dunia akhirat Hanya begitu ya Sulamun Munajat itu Munajat itu apa Untuk bagaimana Kita dengan Sholat kita Dengan puasa kita Dengan zakat kita Itu kita benar-benar Bisa Berbisik mesra Dengan yang maha kuasa Itu enggak mudah Kan Waktu Ada testimonian Saya dengan ustaz yang lain Waktu melihat buku Di Sulamun Munajat ini Di jilid kedua Pas kebetulan Dibuka Halaman Tentang makna syahadat Makna syahadat Baru dibaca Masya Allah Ini loh Baru saya bahas Tadi malam Dengan guru saya Jadi Makna syahadat Yang sebenarnya Ini gimana sih Bahkan Di mukaddimahnya Saja Tentang Hamdallah Kata-kata hamdallah Itu segala puji Bagi Allah Atau segala puji Untuk Allah Itu saja Dibahas Tetapi dengan Bahasa yang saya kata Dengan sehingga Wah Begini ya Makanya kita Bersemangat sekali Untuk Untuk Mensyarkan ini Karena apa Karya Seh Nawawi Al-Bantani Ini kan Beliau ini kan Julukannya Kalau di Indonesia Adalah Bapak Kitab Kuning Indonesia Makanya kitabnya kuning Sekarang mau saya ganti Bapak Kitab Putih Karena Sekarang sudah diterjemahkan Dalam Tulisannya putih Mana putih Karena beliau Jadi Bapak Kitab Kuning Indonesia Yang jadi panduan Banyak di Pondok Pesantre Di Nusantara Ini Sehingga saat Diterjemahkan Seperti ini Dan dijadikan Bentuk secara Eksklusif Kita yang baca itu Gak malu Kemana-mana Eh keren Bawa Bawa satu buku Belajari Runway Pakai mobil Atau lagi nunggu Apa gitu Baca itu Bagus aja Dan seandainya Kita mondok Berapa tahun Untuk mendapatkan ini Nah ini cukup Dengan ini Kita sudah Seperti Pernah mondok aja Ya benar 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 Di Pondok itu Nanti ada Step by step Kelas ini Tangkihul Kelas ini Sulamunajat Sulat ini Hidayatus Itu nanti Ada klasifikasinya Sementara ini Kita hanya Bermodalkan itu Dan itu Gak habis itu Itu jariah Sebetulnya Jadi infak Bukan terus Kayak kita jual Beli Berupa barang Ini ilmu Dan untuk Anak cucu tadi Yang bilang Budisi Jadi kalau Misalkan Butuhnya kita Apa Jelit berapa Yang kita butuhkan Tiba-tiba pulang Ya mohon maaf nih Lagi nongkrong sama temen Tiba-tiba Debat agama Pulang aja Ngeliat aja Mungkin begitu Sekarang tuh Banyak ustad Debat hanya Gara-gara Yang sebenarnya Menurut saya ya Ini kan Islam ya Kita sama-sama Islam Ngapain ini Didebatin gitu loh Yang penting kita Kita ke Allah Mungkin ini salah satu Jawabannya Dan kadang-kadang Debatnya gak berdasar Yang baik Kalau kita kan Kalau punya kayak gini Kita berdebat-debat Yang berat Ditunjukkan Dan ini yang luar biasa lagi Beliau ini Bukan hanya Membahas masalah Ilmu syariat Hakikat Tidak Disini yang jelit Ketiga ini ya Dulu-duulu IMTV Itu ada Hidayatusibian Hidayatusibian itu Sebetulnya Maknanya adalah Petunjuk bagi Anak-anak muda Anak-anak remaja Tapi isinya Nah ini Secara letter look Dari bahasa Atau etimologinya Hidayatusibian itu Petunjuk bagi Anak-anak muda Anak-anak kecil Tapi isinya Itu terkait dengan Bagaimana memahami Bacaan Al-Quran Ilmu tajui Ilmu tajui Betul Salah ucapan Salah arti Benar ya Hebatnya lagi itu Dari pembahasan Dari pengkaji Hidayatusibian itu Ada unsur-unsur Maknawinya Hakikat Kenapa ini disebut Izzar Ikhla Ikhfa Bacaan-bacaannya Dari makhorijul huruf Itu kan ada Fasohah Ada tartil Sementara Allah Mewajibkan kita Warat Taranahu tartilah Kita baca sedikit saja Betul kata Mbak Ika tadi Satu huruf saja Satu harokat saja Salah Maknanya bisa bubra Waktu saya kecil tuh Al-Fatihah tuh bisa seminggu Serius mawon Masya Allah betul Betul Jadi ini dibahas disini Di jilid tiga itu Kita tinggal baca Dan Pembahasannya ya itu Jadi wah ini Jangan-jangan ini Guru berjalan ini Jadi guru dalam Bentuk buku Jadi kita mau belajar Tajwid Al-Quran Ya ada Belajar fikir juga Tersedia Ya kan Tapi dengan gaya milenial Mungkin gitu ya Ya seperti itu Jangan hanya ikhlap Bahasa-bahasa Izzar Iqlap Tapi Benerapannya Tidak tahu Mendengung Mendengung yang mana nih Mendengung yang mana Gimana gitu Luar biasa Selain itu kalau jilid keempatnya ini Mestad Mau silahkan Kalau jilid keempat itu Komiturian Yaitu Ada 77 ya Di dalamnya Yang menyangkut tentang Keimanan dalam kehidupan Jadi aplikasi Bagaimana sih Cara mengenal Allah Nah itu Bagaimana cara mengenal Allah Dalam dunia nyata Karena Allah kan tidak nyata ya Bukan empirik ya Itu sebenarnya banyak pertanyaan Yang di luar segmen aja deh Itu tuh sering diperdebatkan Nah itu Dasarnya pada sebenarnya Kalau kita ngomongin Allah ya Islam ya begitu ya Sama Dan itu hebatnya Beliau ini Mengajak Pembaca Kitab kuning itu Untuk bagaimana Mengenal Allah itu Secara lahiriah Di dunia ini Tidak kelihatan Kenapa Beliau itu kemudian Mengkaji Kenapa Allah tidak kelihatan Di dunia seperti itu Hanya orang lain Misalnya ya Karena Beliau Allah itu adalah Sang Maha Sehingga tidak terjangkau oleh Akal dan Apapun indera manusia Bahkan indera manusia kan ciptaan Yang Maha Kuasa Mana mungkin bisa menjangkau Dan itu dibahas secara lugas Nah disitu ada kesimpulan bahwa Mengenal Allah dengan Kisifati Ya kan Wabil asma'i Wabil kudrati Wairadati Jadi disitu ada kalimah-kalimah Allah Melalui sifat-sifat Allah Melalui asma-asma Allah Lengkap Itu lengkap Bahasanya di dalam Wujud Kidam bako Waktu saya kecil dulu gitu Wujud Kidam bako Dan itu dirangkum dalam bentuk 77 Ayatun min ayati wujudillah Jadi ada 77 Bukti tentang keberadaan Allah Eksistensi Allah Oh keberadaan Allah ya Kalau artinya 99 nama Ini 77 keberadaan Dari 99 nama ini Beliau kemudian mengarahkan Bagaimana kemudian kita Kita mengakui keberadaan Allah Lagi-lagi merinding Itu baru penjelasan asma-asma saja Yang dimaksa 77 rahasia cabang iman disitu pun dibahas Jadi gimana sih Kalau kita kan tahu Paling rendah menyingkirkan duri di jalan Tapi dipahamkan disana Itu lebih dijabarkan Ya benar tadi Saya bilang Ya tadi hakikat ya Dia itu memang Penjelasannya mendalam Makanya Ini Sangat sulit sekali dijangkau Belajar pada Sang maha guru Dimana santrinya saja Seperti hadratus Saya saja Kayak gitu ya Murid-muridnya luar biasa Santrinya Santrinya luar biasa Ini kita belajar pada gurunya Jelasnya Kalau kita belajar Masak saja Perempuan kalau masak Belajar di buku Sama belajar Langsung sama chef Mudah mana Pasti tentu Ya chef lah Jadi disini Diajarkan oleh gurunya Yang merangkaikan Kata itu Yang merangkaikan Pembahasan kata-katanya Dengan demikian Enak Ringan Sehingga akhirnya Santrinya itu Cepat sekali paham Jangan kan santrin Kita mak-mak aja Saya barusan nih Testemuni nih Dua-tiga lembar Udah Wah ini pengen baca lagi Gitu Karena itu Buku ini Dikatakan bahwa Maha Karya Kita pilihkan yang terbaik Dari 115 Karya beliau Yang Ada beberapa Yang sampai saat ini Masih disimpan Di museum Belanda Itu karya beliau Masih di museum Jauh loh bu Belanda bu Dan itu pun Yang ketahuan Yang ketahuan ya mbak ya 115 Yang ketahuan Kita buat penasaran Dan beliau itu memang sangat produktif Kita buat penasaran dulu Budesi Jangan kemana-mana Wata yang engan iklan Berikut ini Kembali lagi Bersama saya Ika Dan Budesi Juga Ustadz Hosin Semakin menarik Saya Waktu break tadi nih Aduh Ceritanya semakin membuat saya merinding Luar biasa yang harus dikupas Satu persatu Ternyata mbak Ika itu banyak Yang belum kenal Dengan Pater beliau Dengan Imam besar kita Saya Nawawi Al-Bantani Saya taunya itu-itu saja Ternyata Sudah kenal Tapi karena lebih penasaran Yang menggugah Penasaran loh saya Saya taunya ABCD doang Yang biasanya memang dipublish Ternyata Indonesia punya Luar biasa sekali Beliau Ya Allah Ini kenapa gak kenal dari dulu Imam Nawawi loh Jadi Kalau setahu saya Selama ini Dalam membaca buku ini Imam besar Di Masjidil Haram Di sana itu hanya ada tiga Dari Minangkabau Sulawesi Sama Jawa Masya Allah Dan yang terakhir adalah Beliau Seh Nawawi Al-Bantani Setelah itu Sampai sekarang Belum ada penggantinya Jadi menunggu Anda Ya Menunggu Anda Bikin anak cucu yang Namanya kita kesempatan Gak tahu ya Betul Dan hebatnya lagi kan Bukan sekedar sebagai Imam besar di sana Tapi juga Sambil punya karya-karya Ilmiah yang luar biasa Seperti ini loh Saya Saya malu Bener di depan Ustadz Depan Budesi Saya kenalnya dengan Ya seperti biasa Bisa orang-orang pada kenalnya Ternyata kita punya Imam Nawawi Ini bukan orang Arab Tapi orang Indonesia Membawa Nusantara Menjadi guru besar Di Timur Tengah Masya Allah Ada di Singapura Bangladesh India Thailand Bahkan Santri-Santri Banyak Malaysia Di Perak Di Perak Ya Perak Malaysia Saya pikir Perak itu Adanya hanya di Surabaya Dan di Jombang Berarti Malaysia ada Dan di situ Banyak Kiai-Haji Kiai-Kiai Ulama-Ulama Yang luar biasa Yang dari Santri-Santri Dan beliau Ini bukan buku main-main Berarti Dan beliau ini Seh Nawawi Al-Bantani Ini dikenal dengan Imam Al-Ghazali Abad 20 Jadi Kita punya Imam Al-Ghazali Al-Ghazali Ala Indonesia Ala Indonesia Dan kekinian Bahasanya Dan ini Mbak Ika Kita juga Sedang ada Proyek Untuk membangun Seh Nawawi Center Di Banten Jadi Selain Kampung wisata Tempat wisata Di Banten Juga kita akan Bikin Nawawi Center Jadi seluruh Nanti karya beliau Dikaji Dan ditelaah Bahkan Di Apa ya Diperdalam Oleh seluruh Anak-anak kita Seluruh Nusantara Bahkan dunia Boleh Disitu Nanti Sudah jadi Dari Sebagian Royalty Pembelian Ini Akan Diinfakkan Tuh Luar biasa Bukan Cuman Bukunya Yang luar biasa Tapi Juga Kita Secara Tidak Langsung Mendonasikan Untuk Imam Nawawi Sebentar Tadi Sebelum Iklan Ada Kata-kata Museum Belanda Kok Belanda Kenapa Indonesia Pak Yaya Pak Budesi Yang Menceritain Saya Penasaran Nanti Boleh Dilengkapi Sama Mbak Kenapa Justru Ada Di Museum Belanda Bukan Indonesia Kita Tahu Di Abad 18 Ya Karena Belikan Lahir Sekitar 1800 Sekian Itu Gencar Penjajahan Belanda Dimana Beliau Ditekan Di Anudah Sebagainya Masa Mengerikan Maka Ya Wajar Kalau Kemudian Hasil Karya Beliau Dikuasai Oleh Belanda Dan Pada Akhirnya Sampai Sekarang Pun Ada Di Museum Belanda Apakah Ada Proses Untuk Mengambil Kembali Ke Indonesia Semoga Bisa Kalau Tidak Hanya Buku Beliau Tapi Artefak Dari Majapah Banyak Di Sana Saya Sudah Ada Info Bahwa Kalau Artifak Artifak Insya Allah Kita Kembalikan Selama Kita Siap Ini Kita Berusaha Untuk Itu Tunggu Nawawi Centernya Dibangun Dulu Kita Sudah Siap Kita Akan Ajukan Itu Boleh Saya Bilang Ini Sebenarnya Langsung Identitas Indonesia Ini Kekayaan Indonesia Kita Kaya Ternyata Punya Imam Besar Kaya Budaya Bahasa Tapi Juga Kaya Ilmiah Secara Agama Agama Dan Ajaran Yang Masya Ajarannya Yang Begitu Toleran Agama Yang Bisa Diterima Oleh Semua Pihak Tadi Kabarnya 115 Yang Diketahui Kira-kira Yang Tidak Diketahui Berapa Kalau Yang Kecil Mungkin Semacam Lembaran Makalah Makalah Barangkali Yang Maksudkan Banyak Mungkin Masih Ada Di Belanda Ada Disana Tapi Kitab Kecil-kecil Yang Seperti Di Karang Santri-santrinya Aja Begitu Banyak Jadi Yang Sering Saya Baca Di Safin Atun Naja Itu Juga Terkait Dengan Imam Nawawi Ada Kitab Namanya Al-Adkarun Nawawi Itu Karya Beliau Dan Itu Tidak Termasuk Yang 115 Itu Dan Hebat Ketika Membahas Beliau Mengklasifikasikannya Itu Secara Enak Jadi Sudah Enggak Muluk-muluk Contoh Gini Dalam Kitab Naswa Ikhul Ibad Ada Namanya Kitab Naswa Ikhul Ibad Artinya Nasihat Untuk Hamba Hamba Allah Di Jilid Yang Ketujuh Tujuh Yang Dipegang Berisi Kitab Naswa Ikhul Ibad Disitu Yang Karena Saya Sering Dan Kitab Yang Paling Paling Populer Di Indonesia Jadi Baik Giai Besar Giai Kecil Di Pesantren Manapun Sering Naswa Ikhul Ibad Menjadi Booming Booming Menjadi Apa Yang Sering Dikajikan Bahan Materi Bahan Materinya Yang Mencakup Segala Keperluan Kehidupan Manusia Secara Komprehensif Secara Universal Dan Sistem Pembahasan Itu Indah Sekali Saya Baru Baca Daftar Isinya Betul Kenapa Saya Lihat Ini Asas Utama Ma'rifatullah Manfaat Ma'rifatullah Tanda Cinta Jadi Jangan Percaya Sama Arek Jadi Kalau Mbak Ika Sering Cintai Aku Karena Allah Sudah membahas Sebelumnya Sejak 1800an Dan Hebatnya Disini Pemirsa Di Nasuh Hulibat Disitu Dikelompokkan Ada Sunai Ada Sulasi Rubai Sampai Sepuluh Dua Jadi Ada Pengobohan Dua Hal Dua Hal Tiga Hal Dua Hal Yang Menyangkut Kebahagiaan Seseorang Ya Ini Ada Iman kepada Allah Dan Bermanfaat Kepada Manusia Betul Betul Tiga Hal Yang Menyangkut Kebahagiaan Manusia Terus Amal Kita Sampai Sepuluh Coba Bayangkan Jadi Dikumpulkan Diklasifikasi Ya Bener Tiga Ciri Ahli Makrifat Satu Ini Ternyata Saya Baca Lagi Ya Betul Luar Biasa Dan Memakai Metode Perbandingan Jadi Kalau Misalkan Ada Gelap Ada Senang Ada Susah Saya Kira Ini Bab Ya Ternyata Ini Enam Tandanya Diklasifikasi Ngonton G Jadi Enggak rugi Jadi Enam Itu Misalnya Enam Hal Yang Apa Yang Baik Enam Hal Yang Menyedihkan Tiga Misalnya Empat Hal Yang Mengangkat Derajat Manusia Ada Arbaun Min Sa'ad Atil Mar'i Misalnya Ada Empat Ciri Khas Kebahagiaan Seseorang Itu Kemudian Ada Arbaun Muhlikatun Ada Empat Hal Yang Merusak Kehidupan Manusia Segitunya Jadi Perbandingan Itu Jadi Bisa Kita Jelas Gampang Sekali Dan Mudah Sekali Kita Memahami Karena Dibandingkan Cantik Jelek Kan Begitu Karena Isinya Dunia Ada Tinggi Ada Rendah Ada Baik Ada Buruk Itu Juga Bisa Menjadi Kemaran Itu Ada Salah Satu Sekolah SMP Ternama Di Surabaya Itu Menjadikan Buku Kami Ini Buku Manawa Ini Sebagai Buku Acuhan Dan Rujukan Untuk Belajar Menjadi Dai Wow Jadi Ini Salah Satu Nama Sumbernya Begitu Dan Buku Yang Ketujuh Ini Yang Dipakai Untuk Pertama Kali Belajar Jadi Pertama Kali Belajar Memakai Itu Bahannya Cilid Tujuh Pas Untuk Nasihat Nasihat Ini Nasihat Nasihat Yang Nanggisan Ali Bin Abi Talib Berkata Saya Sedikit Saya Tukang Nangis Soalnya Jadi Malu Tangisan Ada Tiga Macam Tangis Karena Takut Akan Azab Allah Tangis Karena Takut Akan Murka Allah Dan Tangisan Karena Takut Akan Terputus Rahmat Woi Jangan Nangis Barangan Ada Ada Pembahasan Yang Yang Langsung Mengenai Di hati Aplikatif Malum Saya Sudah Ini Ini Saya Yang Sekarang Ikut Saya Ini Selalu Memakai Nasihat Ini Untuk Renungan Singkat Renungan Singkat Barusan Testimonial Baru Baca Dimasukkan Di TikTok Atau Di Instagram Oh Bagus Ini Yang Tujuh Belum Lagi Yang Lainnya Namanya Fatbul Majid Di Yang Kedua Bersama Dengan Sesama Kita Ayah Saya Almarhum Bila Nek Mati Orang Upur Dewi Manung Galing Ros Budaya Si Promonya Lagi Ini Buku Rugi Beli Menurut Saya Untuk Harga Segitu Menurut Saya Dengan Ilmu Yang Seberat Murah Ini Buku Masya Allah Dolor Semua Semoga Kita Dirahmati Allah Dan Apa Yang Kita Bicarakan Ini Ada Manfaatnya Bagi Anda Tetapi Kami Hanya Membicarakan Ini Sedikit Saja Secu Saja Jika Dolor Semua Pengen Memilikinya Secara Lengkap Mengetahuinya Secara Detail Bahkan Mengetahui Dan Memahami Seluruh Isinya Lebih Baik Miliki Bukunya Caranya Cukup Mudah Caranya Adalah Cukup Ketik Nama Alamat Lengkap Lalu Tunai Atau Angsuran Ini Format Untuk Memesan Kirimnya Kemana Ke Nomor 0812 16 70 50 30 Kalau Mak Mak Enaknya Begini 0812 16 70 50 30 Ya kan Gampang 0812 16 70 50 30 Tiga Kali Sebut Langsung Hafal Jangan Jadi Nomor 101 Jadilah Pembeli 100 Orang Pertama Yang Beruntung Dengan Potongan 500 Ribu Untuk Pembelian Cash Dan Potongan Harga Lagi Untuk Walaupun Angsuran Ya Benar Gitu Bukan Kalau Kalau Misalkan Angsuran Dari Harga Tunai Perusahaan Normalnya 2 950 Kalau Mau Di Angsur Ada DP 1 Juta Di Bulan Pertama Buku Diterima Bayar 1 Juta Nanti 2 Bulan 3 Bulan Ke Bulan Bulannya Ke 2 3 4 Maksud saya 650 Harganya Tetap 2 950 Tetap Jika Anda Secara Tunai Belinya Kontan Tidak Diansur Diskon 500 Dan Ini Hanya Untuk 100 Pemesan Pertama Dan 500 Dipotong Jadi Tinggal 2 450 Saja Ya kan Lumayan Itu Untuk 7 Jilid Buku Mahakarya Dari Sang Ulama Yang Mendunia Al-Ghazali Abad 20 Asli Untuk Indonesia Dan Satu Lagi Segera Miliki Karena Diskon Sangat Terbatas Dan Langsung Kirim Saja Nama Alamat Formatnya Nama Alamat Lalu Tunai Atau Angsuran Untuk Free Angkos Kirim Hanya Untuk Pulau Jawa Seluruh Pulau Jawa Untuk Luar Pulau Nanti Kita Bicarakan Semoga Saja Ada Subsidi Dan Program Ini Promo Ini Anda Bisa Miliki Jika Stok Masih Ada Hati-hati Makanya Cepet Buat Hanya Memberikan 100 Saja Untuk Dolor OMTV Jadi Segera Lakukan Manfaatkan Karena Buku ini Tidak ada Di toko Buku Manapun Di Museum Belanda Ini Ini Baru Pertama Kali Kita Siarkan Disini Dan Hanya Melalui Siaran Ini Saja Anda Bisa Memiliki Bukunya Betul Sekali Dan Setelah Tayangan Iklan Berikut Ini Saya Sedikit Membaca Tentang 10 Hal Terkait Ulama Duniawi Keren Gak Jangan Kembali Lagi Bersama Saya Ika Dan Juga Budesi Dan Ustaz Hosin Sebelum Iklan Tadi Saya Bilang Disini Ada Satu Hal Yang Pengen Saya Baca Dan Sedikit Saya Berlindang Mata Tadi Tapi Saya Tahan Karena Kita Guyan Guyan Disini Saya Malu Yang Jelas Tulisannya Begini Pilihlah Teman Setia Berupa Amal Mu Sebab Teman Setia Seseorang Dikubur Adalah Amalnya Jika Engkau Disibukan Dengan Sesuatu Maka Janganlah Engkau Disibukan Dengan Hal Yang Tidak Diri Doi Allah Manusia Tidak Akan Ditemani Setelah Kematiannya Kecuali Oleh Amal Perbuatan Yang Telah Dilakukannya Ingatlah Bahwa Manusia Hanyalah Tamu Bagi Keluarganya Yang Bermukim Sejenak Bersama Mereka Lalu Pergi Gimana Coba Saya Nggak Lagi Loh Ini Menoh Saya Karena Teman Tidak Selamanya Bahkan Keluarga Tidak Selamanya Bahkan Saya Pernah Dicertain Sama Almarhum Datuk Saya Ketika Di Nanti Dikubur Tiga Langkah Dari Sudah Ditemani Dengan Malaikat Begitu Nanti Disini Juga Ada Banyak Nanti Semakin Terkesima Dirimu Maka Segera Lakukan Pemesanannya Mumpung Masih Ada Promo Dan Kita Fasilitasi Ini Kita Fasilitasi Bagi Siapa Saja Yang Ingin Memperdalam Al-Quran Ingin Memperdalam Agamanya Dengan Buku Manawa Ini Anda Akan Bisa Memahami Dengan Sangat Mudah Sekali Dengan Bahasa Indonesia Yang Sangat Ringan Tetapi Isinya Dalam Nah Dengan Itu Jangan Raku Lakukan Jika memang Anda Menjadi Orang Yang Terpilih Dipilih Allah Untuk Menjadi Apa Difakihkan Jadi Dipilih Allah Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Baik Maka Lakukan Pemesanannya Karena Harga 2 2 Juta 450 Itu Kalau Dibandingkan Gadget Itu Fiturnya Paling Murah Paling Ringga Dan Berapa Bulan Lagi Sudah Ganti Ini Untuk Bisa Barisan Tuhan Jujuh Bisa Bekal Dunia Akhirat Bahkan Langsung Begitu Dibaca Bisa Langsung Diaplikasikan Jadi Tidak Hanya Sekedar Informasi Yang Cukup Untuk Kita Tetapi Bisa Untuk Menyingir Juga Ini Indir Saya Maksudnya Dan Satu Lagi Bisa Buat Status TikTok Ini Menang Banget Tiktoker Jadi Gini Intinya Gini Hasil Bahwa Menawa Ini Yang Sangat Luas Sangat Jelas Ini Memang Sudah Seharusnya Menjadi Pegangan Setiap Insan Yang Beriman Untuk Meraih Kebahagiaan Keselamatan Kesuksesan Dunia Sampai Akhir Zaman Khusususnya Panjeningan Yang Kebetulan Para Dai Para Khotib Ya Kan Para Membalik Bisa Juga Tamir Masjid Pengelola Lembaga Pendidikan Islam Pondok Santren Perguruan Tinggi Bahkan Ya Atau Pustakawan Yang Punya Pustakaan Keluarga Muslim Karena Kan Ibu Itu Sekolah Pertama Umum Madrasatul Ula Jadi Sekolah Pertama Ida Soluhat Soluhal Bilad Jadi Bahkan Wanita Atau Ibu Itu Kan Yang Negara Nanti Gak usah Ngomel Baca Jadi Gak Capek Ngomel Intinya Dari Yang Kita Sampaikan Ini Pada Akhirnya Akan Menyangkut Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Kita Ketika Sudah Paripurna Dunia Tinggal Tiga Saja Yang Kita Harapkan Sudak Jariah Masuk 2.450.000 Menjadi Jariah Kita Yang Kedua Ilmu Yang Bermanfaat Karena Ini Manfaatnya Sangat Dasar Yang Ketiga Awalatin Solihin Ya Jualah Meninggalkan Generasi Yang Solih Solih Generasi Yang Alibadah Yang Nanti Menjadi Aset Kita Untuk Mendoakan Kita Ketika 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 Sudah Alam Barzah Amin 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 Apakah Jadi Closing Statement Saya Masih Pengen Dengerin Lagi Closing Statement Dari Ustad Tentang Buku Dari Syeh Nawawi Buku Manawai Luar Biasa Jadi Sebagai Closing Statement Saya Bahwa Sangat Rugi Bagi Kita Kesempatan Yang Ini Kita Lewatkan Begitu Saja Sedapat Mungkin Dan Yakinlah Bahwa Nanti Seberapapun Infak Yang Kita Keluarkan Untuk Ini Akan Diganti Berlipat Ganda Oleh Allah S.W.T Karena Sebuah Ilmu Dimana Allah Menjanjikan Intang Surullah Yang Surkum Kita Menolong Agama Allah Agama Yang Sempurna Agama Seluruh Umat Manusia Yang Ada Di Manawa Ini Dengan Panjangan Memilikinya Dengan Harta Yang Kita Keluarkan Insya Allah Akan Gantikan Dengan Yang Lebih Barokah Amin Ya Allah Untuk Budesi Closing Statement Sebelum Kembali Mempromokan Buku Yang Tidak Sembarangan Ini Saya Membaca Beberapa Muka Dimah Yang Ada Di Dalam Buku Manawa Yang Pertama Itu Saya Melihat Banyak Sekali Profesor Dan Guru Besar Yang Ikut Membaca Dalam Buku Ini Bahkan Memberikan Apa Penilaian Salah Satunya Adalah Wapres Kita Profesor Dr. G. Haji Ma'ruf Amin Beliau Juga Mengangkat Buku Ini Sebagai Spirit Bagi Anak Muda Spirit Sehnawawi Dalam Mencari Ilmu Mengejar Ilmu Itu Sangat Bagus Sekali Bagi Beliau Untuk Perjuangan Anak-anak Muda Sekarang Harus Ditiru Katanya Gitu Karena Apa Kita bisa Melawan Bangsa Lain Atau Membuat Negara Ini Maju Dengan Spirit Membaca Harus Banyak Mengejar Ilmu Begitu Nah Salah Satu Lagi Saya Ingin Baca Dari Profesor Dr. HMA Tihami Guru Besar Win Mana Itu Universitas Banten Banten Itu Nah Itu Beliau Ngomong Kalau Sehnawawi Al-Bantani Ini Adalah Seorang Yang Sangat Apa Yang Mampu Yang Mampu Memberikan Menularkan Spirit Spirit Yang Jadi Menginspirasi Menginspirasi Men support Semangat Umat Islam Dan Berkaliber Internasional Begitu Beliau Itu Dan Ada lagi Satu lagi Yang disampaikan Adalah Profesor Soleh Hidayat Mantar Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Beliau Menyebut Seperti Ini Menghidupkan Apa Tujuan Diadakannya Atau Diterjemahkannya Buku Sehnawawi Al-Bantani Ini Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Mencintai Ilmu Yang Kedua Terus Berkarya Dalam Berbagai Keadaan Itu Spirit Yang Coba Kita Hidupkan Dengan Menterjemahkan Buku Sehnawawi Al-Bantani Yang Asalnya Kitab Kuning Berbahasa Arab Tanpa Harokat Sekarang Dipergunakan Dengan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dan Mudah Bahkan Mudah Sekali Untuk Dipahami Tapi Dalam Dalam Artinya Betul Beliau Menyampaikan Seperti Ini Kalau Yang Mencinta Ilmu Tanpa Membaca Seluruh Kapasitas Manusia Akan Menjadi Biasa Biasa Saja Tanpa Membaca Agama Tidak Bisa Menjadi Sumber Pencerahan Karena Itu Wahyu Pertama Yang Dihadikan Adalah Ikro Membaca Banyak Membaca Apalagi Buku Seperti Ini Karena Ada Yang Bila Cukup Pake Medsos Bisa Tetapi Itu Mudah Lupa Kalau Seperti Ini Kita Baca Nanti Kita Ingat Lagi Oh Ya Kemarin Baca Itu Dan Ini Bukunya Sangat Luar Biasa Karena Ini Karya Dari Bapak Kitab Kuning Indonesia Yang Menjadi Seh Hijaz Diakui Di Arab Saudi Padahal Itu Asli Orang Indonesia Orang Jawa Tanara Banten Senawawi Kemarin Tanggal 7 Dan Tanggal 8 Di Jakarta Diresmikan Jalan Syek Nawawi Albantani Oleh Gubernur Adis Berwedani Nah Sekarang Ini Momennya Kita Mengingat Semua Para Ulama Mencoba Untuk Membangkitkan Kembali Giroh Keilmuan Dari Beliau Supaya Teman-teman Atau Anak-anak Kita Generasi Bangsa Indonesia Bisa Menjadi Dan Meniru Seperti Beliau Mungkin Akan Menjadi Syek Berikutnya Amin Di era Berikutnya Amin Kita Punya Guru Besar Itu Luar biasa Saya Tadi Malam Sempat Ini Mbak Ika Dan Mbak Desi Melihat Apa Itu Sampulnya Kenapa Manawa Ini Kok Kenapa Tujuh Jilid Ternyata Ada Rahasia Yang Luar biasa Kenapa Manawa Karena Niat Harus Kita Tata Kenapa Tujuh Niat Kita Harus Punya Tujuan Hidup Ternyata Ketamper Lagi Orang hidup Baru punya Tujuan Tujuan Niat Karena Allah Menuju Kepada Allah Rida Allah Yang Nanti Nanti Untuk Itu Segera Lakukan Pemesanan Anda Jangan Lupa Di Nomor 0812 16 70 50 30 Formatnya Adalah Cukup Ketik Nama Alamat Lengkap Lalu Cara Pembayaran Pembelian Secara Tunai Atau Angsuran Kalau tunai Anda akan dapatkan Diskon 500 Dari Harga Normal 2 950 Diskon 500 Jadi Hanya Bayar 2 450 Saja Dan Untuk Angsuran Ini Tadi Barusan Ada yang Menginfo Yang bertanya Apakah Angsuran Juga bisa Untuk Luar Pulau Engapun Ini untuk Pulau Jawa Saja Yang Angsuran Karena Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Awal Kurirnya Kita Sampai Kesitu Walaupun Transfer Tetapi Kami Masih Belum 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 Bisa Melayani Jadi Untuk Luar Pulau Tunai Dan Itu Tunainya Murah Sekali 2 450 Dapat 7 Buku Yang Buku Yang Dalam Artinya Yang Kelasnya Udah Internasional Bukan Nasional Lagi Karya Ulama Nusantara Yang Sudah Mendunia Seh Nawawi Al Bantani Kalau Angsuran DP Hanya 1 Juta Nanti Angsurannya Itu Ada 3 Kali Ada 4 Kali Mbak Ika Jadi Kalau Yang 4 Kali Paling Lama Nanti Setelah DP 1 Juta Bulan Berikutnya 653 Kali Main Transfer Saja Kalau Misalkan Repot Free Angkos Kirim Dimanapun Anda Berada Khususnya Di Pulau Jawa Tapi Fasilitas Ini Kami Berikan Kepada Anda Promo Ini Berlaku Untuk 100 Pemesan Pertama Biasanya Soalnya 10 100 100 100 100 100 100 Dan Dan Sebagian Infak Nanti Ada Dari Penjualan Atau Pembelian Ini Ada Royalty Yang Akan Di Infak Untuk Seh Nawawi Al Bantani Center Di Banten Lagi Kita Bangun Kita Kumpulkan Dananya Jadi Jika Anda Ingin Berinfak Sekaligus Mencari Ilmu Ini Sangat Tepat Maka Lakukan Pemesanannya Dengan Ketik Nama Alamat Lengkap Lalu Tunai Atau Angsuran Contoh Misalkan Mbak Ika Alamatnya Surabaya Berikut RTRW Tunai Begitu 2.450.000 Saja Begitu Nanti Akan Kami Verifikasi Nomor Teleponnya Dikasih Yang Aktif Sehingga Kita Bisa Telepon Komunikasi Free Angkos Kirim Dan Jangan Lupa Ini Tidak Ada Di Toko Buku Mana Sudah Sudah Mendapatkan Ijin Resmi Dari Kementerian Agama Legalitas Aman Sudah Dan Hanya Order Langsung Ke Nomor WA Tersebut Bukunya Sudah Luar Biasa Bisa Donasi Juga Rugi Kalau Tidak Beli Dan Sayang Sekali Segmen Memperkenalkan Buku Manawa Sudah Berakhir Bagaimana Untuk Membedahnya Terus Ikutin Setelah Ini Siapa Tau Nanti Budesi Dan Ustadz Berkenan Untuk Membedah Satu Persatu Tentang Buku Ini Karena Buku Ini Harus Dibedah Memang Karena Saya Baca Beberapa Kali Ini Apa Ustadz Nangis Dua Kali Semoga Kita Bermanfaat Pada Hari Ini Dan Semoga Era Covid Juga Berlalui Ustadz Sudahlah Ya Allah Semoga Semuanya Sehat Ustadz Budesi Juga Dan Semuanya Jangan Jadi Nomor 101 Jadi 100 Membeli Pertama Ini Sayang Banget Dan Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Budesi Dan Juga Ustadz Kami Pamit Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima kasih telah menonton!